Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya, Grafella Taimeh, dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Intro Diduga korsleting listrik, ratusan lapak pedagang pasar Remusorong terbakar. Intro Akan selundupkan ganja seorang pemuda di Cehepura, diringkus marinir. Intro KPU Papua Selatan berikan waktu 7 hari kepada Koalisi Parpol untuk ajukan Jawa Gubbaru. Intro Pasar Setral Remusorong, Kota Sorong, Papua Barat, Daya, Sabtu lalu terbakar. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan ratusan lapak pedagang di dalam pasar. Diduga kebakaran karena korsleting listrik di salah satu lapak pedagang. Tiga mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api ditambah belasan mobil tangki. Namun api tidak mudah padam karena banyak barang yang mudah terbakar. Telah terjadi kebakaran di pasar Remusorong. Kemudian terkait apa penyebab dan kerugian-kerugian masih kita dalami karena sampai saat ini masih dalam proses pemadaman. Untuk lapak kurang lebih perkiraannya di pasar Remusorong kurang lebih sekitar 500 lapak yang besar kecil. Yang terbakar? Kemudian yang terbakar beberapa ini masih belum kita bisa datangkan karena masih saat ini sampai saat ini masih kita proses pemadaman. Bukan penyebabnya apa? Penyebabnya masih belum, kita masih belum ke arah sana. Kita masih konsentrasi ke arah pemadaman. Kita sudah koordinasi dengan pemadam kebakaran dari provinsi. PMK juga dari kota dan juga ada bantuan dari bandara Deo. Kemudian ada juga tadi dari water cannon dari Dreamoff. Kita sudah berdayakan semuanya dan dibantu oleh mobil-mobil tangki untuk refill air. Kondisi pasar sentral Remu, kota Sorong, Papua Barat Daya benar-benar rata dengan tanah. Senin kemarin, pedagang dan pemilik KIO sangat terpukul. Mereka hanya bisa memandang sisa bangunan yang sudah menjadi arang, termasuk seluruh barang dagangan mereka. Namun sebagian pedagang masih berusaha mencari sisa barang berharga. Ibu ini kalau membeli gaksir kerugiannya berapa? Tidak tahu saya belum buka karung. Kemarin karung cuma berapa, tidak sampai 3 karung. Itu pun karung tidak penuh. Yang dibawa, yang ada-adaannya saja yang mampu dibawa pulang. Yang anak-anak ambil itu yang patung-patung tidak ada diambil. Dengan pakaian patung kan penuling. Banyak pakaian yang sudah diatur. Cuma yang diambil itu di atas-atas meja saja kemarin. Yang sempat diambil maksudnya, yang sempat-sempat ada penuh. Kemarin kan pas anak-anak masuk asap suadang, jadi disuruh keluar. Daripada, sebaiknya saudara daripada anak-anak yang ini, barang ngetebak. Kebakaran di pasar sentral Remu, kota Sorong, sudah dua kali terjadi. Terbatasnya jumlah mobil pemadam kebakaran menjadi salah satu penyebab petugas kesulitan memadamkan api agar tidak merebet. Polresta, kota Sorong, saat ini tengah menyelidiki penyebab kebakaran. Topan melaporkan dari Sorong, Papua, Barat Daya. Marinir Lantamal 10 Jayapura menggagalkan penyelundupan narkoba jenis ganja di Pelabuhan Laut Jayapura ahad kemarin. Tentara menyita 600 gram ganja yang akan diselundupkan ke Papua Barat. Asisten Operasi Lantamal 10 Jayapura, Kolonel Justus Nasarius Rossi mengatakan saat penangkapan, pelaku melompat di pagar pelabuhan sehingga aparat curiga dan menggeledah pelaku. Sekira pukul 07.00 WIB, anggota dari pengamanan pelabuhan di tahun 1960 mencurigai ada seorang pemutu yang mewakas berwarna hijau dan melompat pagar yang terletak di samping pelabuhan laut Jayapura. Sekira pukul 07.05, salah satu anggota PAM kami, PAM Pelabuhan Jelmaran 10 menegur pelaku dan mengembangkan di pos penjagaan pelabuhan untuk dibutuhkan kepalanya. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB, anggota PAM Pelabuhan Jelmaran melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan bahwa barang bawangan dari komoda tersebut yang kemudian ditemukan adanya arkobai jenis ganda di dalam kas berwarna hijau. Yang sudah tersusun rapi, yang bisa kita lihat di depan kita ini bahanya 15 kumpus antor plastik di mana terbagi menjadi 2 antor plastik bening berukuran besar dan 13 antor plastik bening berukuran besar. Justus menambahkan, dari hasil pemeriksaan sementara pelaku mendapatkan narkoba dari Papua New Guinea dengan hasil barter 4 ponsel. Hingga kini barang bukti dan pelaku diserahkan ke Polresta Jayapura Kota guna pengembangan penyelidikan. Lantamal 10 Jayapura berkomitmen akan memperantas penyelundupan narkoba di Papua. Diharapkan peran serta masyarakat jika mendapatkan informasi penyelagunaan narkoba untuk segera melaporkan ke pihak aparat keamanan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 5 Jayapura memperkirakan sebagian wilayah Papua saat ini masih berada dalam musim kemarau. Dari pantauan BMKG wilayah 5, daerah yang masih mengalami musim kemarau selain Jayapura adalah Kerom bagian selatan, Jayawijaya, Lanijaya, Puncak, Yaukimo, dan Merauke. Sebuah wilayah memang memiliki pola musim yang berbeda. Misalnya, eh, seperti sebagian kabupaten Jayapura, sebagian kabupaten Kerom, Papua Pugunga, serta Papua Selatan saat ini masih berada pada periode musim kemarau. Kecuali untuk wilayah lainnya yang tidak disebutkan tadi yang berada pada wilayah jualan musim, memang dia hanya memiliki satu musim yang artinya dia mengalami hujan sepanjang tahun. Seperti itu. Nah, pada saat periode musim kemarau ini tentu intensitas periode hujannya cenderung berkurang. Namun, saat ini berdasarkan kondisi dinamika atmosfer, BMKG, serta beberapa pusat ikling di dunia saat ini memprediksi memang kondisi global saat ini yang aktif, yaitu Lanina. Di mana dia mulai terjadi pada periode September, tahun 2024, September ini. Nah, biasanya kalau kondisi ini aktif, tentu dia akan berdampak terhadap peningkatan curang hujan di beberapa wilayah untuk wilayah Papua. BMKG juga melaporkan, dalam sepekan wilayah kota Jayapura dan sekitarnya cerah dan berawan, namun berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat belum lama mengingatkan masyarakat di sejumlah kawasan di Indonesia agar mewaspadai suhu panas mencapai 37 derajat Celcius atau tertinggi. Terkait suhu panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke memastikan wilayah Papua Selatan tidak akan terdampak. Menurut Rizaldi, prakirawan BMKG, suhu terpanas yang melanda Papua Selatan saat ini bergisar 33 hingga 34 derajat Celcius. Untuk dampak dari suhu panas tersebut sepertinya tidak terdampak di Merauke. Hanya paling di Merauke, suhu yang paling tinggi, yang terpantau saat ini mungkin 34. Kemungkinan puncaknya itu terdapat di bulan ini karena saat ini Merauke sedang di puncak Mesim Kemarau dan kemungkinan akhir bulan depan akan datang musim hujan di akhir bulan atau tidak di awal November. Jadi untuk dampaknya, di Merauke sendiri suhu paling tinggi sekitar 33 hingga 34. Kalau sekarang ini berapa suhu hari ini? Untuk saat ini 2 hari kemarin 31 hingga 32 derajat Celcius. Oke, untuk angin-angin kencang biasanya sore itu kembur kembur itu dampak seperti apa itu sebabnya itu? Oke, sebenarnya ciri-ciri dari musim kemarau tersebut anginnya tidak tersignifikan. Kita karena di daerah pasisir jadi anginnya cukup kencang dampaknya dari wilayah pasisir. Sehingga untuk wilayah Merauke sendiri karena sepanjang pasisir ini pantai, jadi angin yang kencang bisa terjadi di wilayah Merauke dan sekitarnya. Hanya untuk wilayah tengah mungkin akan anginnya cukup sedikit karena tidak terdampak oleh wilayah pasisir. BMKG Merauke juga memperkirakan angin kencang yang akhir-akhir ini sering terjadi di Merauke disebabkan musim kemarau. Apalagi wilayah Merauke berada di pesisir sehingga lumrah sering dilanda angin kencang. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan anggaran belanja daerah Papua sebesar Rp2,5 triliun untuk tahun 2025. Angka itu turun Rp500 miliar dari tahun 2024. Turunnya anggaran belanja daerah Papua disebabkan karena ada penambahan empat provinsi baru. Pemimpinan Fiskal Rp2,5 triliun untuk tahun 2025. Sangat terbatas. Saya sudah bergampak pada membuat daerah dalam menasukkan pendapatan untuk memperdayai dan jalan-jalan pemerintahan dan perpamunan yang tidak sepanjang jauh berubah berantakan pemerintah daerah memperlati masalah APBD 3 yang terbantu dengan menegurkan yang semakin membesar sebagian pemerintahan kebenturan 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 penyakit. Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengatakan akan mencari solusi agar ada penambahan APBD lewat optimalisasi pendapatan asli daerah. Kami berupaya menyusun agar-agaran dengan sebaik mungkin yang efektif efisien agar tak menunggu harapan pasal serta menunjukkan tunjuan pembangunan yang inklusif dan kelanjutan di Provinsi Papua meskipun dengan kondisi fiskal yang terdampak. Setelah mendengarkan perhatianan sejati teman dan sungguh-sungguh terhadap pendapat dewa yang terhormat melalui pendanaan umum praksi-praksi dan kelompok khusus laporan pendapat komisi dan laporan panggar serta pendanaan akhir praksi terhadap rakentasi tentang APBD tahun anggaran 2025 maka ada beberapa hal yang menurutkai penting dan korotas untuk kita berhatikan bersama. Yang pertama APBD tahun anggaran 2025 disusun dengan pendekatan manipul program prioritas yaitu agar diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan korotas yang bersifat penting dan membesar. Ramses Limbong menambahkan strategi yang dilakukan pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah diantaranya mewujudkan perpajakan dan retribusi serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak dari kota Jepura, Papua Hendra melaporkan meninggalnya Petrus Savan calon wakil gubernur Papua Selatan nomor urut satu menyisakan duka bagi para pendukung dan partai politik pengusung namun pemilihan gubernur berjalan terus dan waktunya tidak lama lagi oleh karena itu partai pengusung akan mencari pengganti Petrus Savan dan mendaftarkannya ke KPU Provinsi sesuai peraturan KPU selamat-lambatnya 30 hari sebelum pemungutan suara partai pengusung sudah harus memiliki pengganti atau setidaknya 7 hari setelah Petrus Savan meninggal dunia partai politik pengusung sudah memiliki nama calon pengganti dalam kondisi sati yang terjadi adalah calon pimpin gubernur atas nama Petrus Savan meninggal dunia ya sehingga yang pertama adalah partai harus menyampaikan pembahuan kepada KPU dan Tua wasu dengan dilampiri surat keterajuan kematian atau akta kematian kalau surat keterajuan kematian dari rumah sakit sudah ada itu berarti sebenarnya dasar untuk pengurusan akta kematian dicampil tapi kalau prosesnya lama bisa menggunakan surat keterajuan kematian dari murah atau kepala desa nah itu yang pertama sesuai dengan regulasi kita juga bahwa ketika ada pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon yang menilai itu partai politik atau gabungan partai politik dalam alih partai pengusul itu dia dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 hari sebelum hari pemutahan suara ya hari pemutahan suara tanggal 23 November itu tanggal 27 Oktober namun yang kita kejar disini waktu metet karena harus ada logistik dan sudah kita siap untuk produksi Almarhum Petrus Afan sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Darius Gebsi Petrus Afan meninggal dunia Sabtu lalu di rumah sakit Bunda Pengharapan Merauke ia sempat menjalani perawatan selama dua hari namun kondisi kesehatannya terus menurun Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke Papua Selatan pelaksanaan pilgara serentak kurang dari sebulan lagi menuju tanggal 27 November 2024 KPU Provinsi Papua Selatan terus melakukan persiapan salah satunya persiapan logistik pilkada pendistribusian logistik akan dilakukan dalam tiga tahap Ketua KPU Papua Selatan Teresia Mahuse mengatakan tahap pertama pengadaan logistik pilkada berupa bilik suara kemudian tahap kedua pengadaan kotak suara dan tahap terakhir percetakan surat suara Sementara untuk tahap satu dan tahap dua itu sudah proses produksi demikian Nah untuk pendistribusian dan pendistribusian penerimaan dari penyedia sampai ke kami di Orkua Selatan ini menggunakan kapal laut menggunakan kapal laut dengan estimasi kalau dari Jawa dari Jawa ke kita di Selatan apalagi kita ini adalah pelabuhan terakhir atau destinasi terakhir tujuan terakhir itu biasa mematkan waktu sampai dengan 21 hari kalau menggunakan ekspedisi kapal laut jadi untuk tahap satu dan tahap kedua sudah proses produksi nah kami juga dalam waktu dekat akan melakukan monitoring dan untuk tahap ke di ini nanti surat suara ya surat suara ini juga kita di persiapan untuk dapet surat suara ya nanti kita akan mengembang calon lagi ya untuk balik lagi kembali untuk surat suara itu ya apakah sudah selesai atau belum sebelum dicetak mungkin fotonya nomor buruknya dan lain sebagainya namanya mungkin ada yang kurang dan lain sebagainya sebelum lagi dicetak atau di produksi tahap pertama sudah dilakukan KPU dan logistik saat ini sedang dikirim ke Merauke menggunakan kapal Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke Papua Selatan KPU Kabupaten Merauke menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk menyelenggarakan pilkada serentak tahun ini KPU harus mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaga agar pilkada di 22 distrik di Merauke berlangsung aman dan lancar menurut komisioner KPU Merauke Yanderson Victor secara umum KPU sudah mempersiapkan petugas yang akan ditempatkan di 400 lebih tempat pemungutan suara namun untuk kawasan terjauh dan terluar KPU harus bekerja keras karena sulit mendapatkan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara cuman untuk daerah-daerah terluar dan terjauh ini distrik-distrik jauh ini memang agak kesulitan untuk mencari warga masyarakat yang mempunyai sumber daya yang cukup untuk menjadi ngotak KPU jadi begini untuk daerah distrik terluar dan terjauh itu kan seperti distrik kita tahu di Kimam dan wilayah bagian selatan dari Merauke sendiri nah artinya yang menjadi kendala kan menyangkut ketersediaan sumber daya manusia kalau memang dari segi honor untuk anggota KPPS ini kan memang sama rata seluruh Indonesia nah memang ini menjadi masukan kami KPU di daerah bukan hanya kita di Merauke jadi pergumulan untuk seluruh wilayah Indonesia bahwa kalau bisa memang honor KPPS bisa lebih naik lagi mempertimbangkan untuk keterisolasian daerah artinya daerah yang jauh dari layanan pabrik umum atau transportasi seperti begitu ya memang di samping honor memang ada operasional untuk pelaksanaan untuk pemungutan suara itu seperti untuk sewa tenda ataupun alat meja dan kursi dan papan tulis dan sebagainya itu itu dipersiapkan KPU Merauke saat ini tengah berupaya mencari anggota KPPS yang cakep untuk memantau pencoblosan KPU bisa mencari anggota KPPS yang berpengalaman saat pemilihan presiden dan legislatif pada Februari lalu Kabupaten Merauke memiliki 435 tempat pemungutan suara yang tersebar di 22 kecamatan Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke Papua Selatan Pilkada Serentak yang sedang berjalan saat ini rawan terjadi pelanggaran salah satu pelanggaran yang terjadi dalam pilkada adalah keberpihakan aparatur sipil negara aparatur sipil negara dilarang berpolitik praktis dan ada sangsi yang tegas jika mereka melanggar aturan itu Kepala Satuan Polisi Pamung Meraja Merauke Franz Kamijai mengatakan pihaknya memantau pergerakan ASN sehingga jika ditemukan akan dilaporkan kebadan kepegawaian daerah walaupun sudah ada imbauan pun juga dari bagaimana kita bisa melihat paswan untuk menikuti karena ASN juga punya hak memilih sehingga memang kita harus melihat betul-betul visi misi dan kami juga imbau kepada seluruh ASN kita lihat visi misi siapa gubernur yang bisa atau bupati yang bisa memimpin daerah ini begitu jadi ketika mau berargumen berargumennya dengan mereka punya visi misi jangan sampai mengadu domba yang akan merusak keamanan di wilayah selatan Papua maupun di wilayah Kabupaten Merauke seperti itu kira-kira ada sangsi tidak mungkin kalau ditemukan adanya ASN terbiang pada satu paslon Pak Sekasat kalau sanksi pasti ada sesuai dengan undang-undang ASN itu pasti ada sanksi dimana di Merauke khususnya kita sudah punya majelis kode etik pasti itu akan ditindaklanjuti oleh majelis kode etik untuk mereka yang terlibat langsung dalam politik praktis seperti itu saat ini tim pemantau dan pengawasan dari Satpol PP terus bekerja di setiap lokasi kampanye paslon gubernur maupun bupati Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke Papua Selatan Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua Saya Gracela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih selamat beraktifitas sampai jumpa huay nyambe huay nyambe selamat menikmati selamat menikmati